Halo Solar Creative People, welcome back to channel MBM Bagi kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami So guys, kali ini kita akan membahas mengenai manfaat buah kurma Kurma adalah tanaman palma dari genus phoenix yang buahnya dapat dimakan Kurma telah menjadi makanan pokok di timur tengah selama ribuan tahun lamanya Pohon kurma diakini berasal dari sekitar teluk Persia dan telah dibudidayakan sejak zaman kuno dari Mesopotamia ke prasejarah Mesir kemungkinan pada awal 4000 sebelum masehi Bangsa Mesir kuno menggunakan buahnya untuk dibuat menjadi anggur kurma dan memakannya pada saat panen Ada bukti arkeologi budidaya kurma di bagian Arab Timur pada tahun 6000 sebelum masehi Dirangkum dari Indozone, berikut ini adalah jenis kurma paling enak dimakan dan cocok untuk dijadikan hidangan berbuka puasa saat timbulan Ramadan 1. kurma ajwa atau kurma nabi 2. kurma palm fruit 3. kurma medjol 4. kurma sukari 6. kurma halawi 7. kurma deglebnur 8. kurma zaklau Buah yang mempunyai rasa manis ini ternyata menyimpan banyak sekali manfaat lo sobat Berikut manfaat kurma untuk kesehatan antara lain 1. menjaga kesehatan pencernaan 2. mencegah resiko diabetes 3. meningkatkan kesehatan tulang 4. mencegah anemia 5. meningkatkan kesehatan jantung 6. menangkal radikal bebas 7. menjaga kesehatan otak 8. membantu menurunkan merat badan 9. mencukupi kebutuhan cairan 10. melancarkan persalinan Secara umum, kurma muda mengandung lebih sedikit kalori dari gula ketimbang kurma tua Per 100 gram kurma tua kering mengandung 284 kalori Sementara kurma muda dengan takaran yang sama mengandung 142 kalori Di sisi lain, kandungan air, serat, dan protein dari kurma muda Jauh lebih banyak daripada kurma kering Berikut ini adalah tabel nutrisi dari kurma Namun, dalam 100 gram buah kurma muda Tetap mengandung gizi yang baik dan dibutuhkan untuk tubuh dalam mempersiapkan kehamilan Antara lain, seperti 1,8 gram protein, 1 gram lemak, 37 gram karbohidrat, dan 3,5 gram serat Kurma juga tinggi polat dan zat besi yang penting dalam perkembangan otak dan sum-sum tulang belakang bayi Kurma matang, memiliki cita rasa khas dan tekstur daging yang empuk, memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan Berbuka puasa dengan kurma dapat mencegah makan kelebihan karena efek rasa kenyang yang ditinggalkannya Selain untuk mematalkan puasa, kurma juga baik dikonsumsi untuk sahur Sebab selain bisa menunda lapar lebih lama, kurma juga memberikan energi lebih dari gizi yang dikandungnya Kurma juga mengandung potasium yang cukup besar sehingga bermanfaat untuk sistem sarap Sedangkan, kurma muda adalah kurma yang belum matang karena itu rasanya agak masam dan segar Namun ada juga jenis kurma lain yang sudah manis meskipun masih muda Membiarkan kurma muda selama beberapa waktu akan membuat teksturnya menjadi lebih lembut dan manis saat dikonsumsi Untuk menjaga kualitasnya, sebaiknya simpan kurma muda dengan benar agar tidak mudah berjemur ya sobat Selain mencucinya dengan bersih, angin-anginkan kurma muda atau menyekainya dengan tisu sampai benar-benar kering Kemudian, letakkan kurma di wadah yang kedap udara dan masukkan ke dalam freezer Sekian video dari kami Semoga videonya bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian ya sobat Dadah, sampai jumpa di video berikutnya